assalamualaikum apa kabar teman-teman coba lagi ya bahasan kali ini sedikit berbeda yaitu tentang qnp question and answer tanya jawab berkaitan dengan import range karena banyak sekali yang menanyakan tentang import range ini maka saya pandang perlu untuk kita ulas bersama ya untuk lebih detail gitu karena sebenarnya fungsi ini menjadi sebuah keunggulan dari Google sheet yang mana dia bisa connect dengan file-file sheet yang lain dan itu menjadi sebuah kelebihan gitu loh tetapi kalau misalnya import range-nya masalah nanti teman-teman seperti apa ya seperti tidak bisa mendapatkan manfaat maksimal karena menjadi lokal gitu ya nah ini kalau misalkan saya rekap beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar itu ada yang bertanya mengapa perlu akses kemudian mengapa minta akses lama sekali muter melulu gitu ya ada juga yang mengapa harus pakai URL apa itu rumusnya panjang sekali ada juga yang bilang spreadsheet ID itu apa nah ada juga yang tanya itu minimalis sekali teman-teman ya nggak bisa Bang nah ini saya lama sekali mestinya saya itu mikirin bagaimana menjawab pertanyaan tapi ini justru mikirin pertanyaan maksudnya apa gitu loh tolonglah kalau tanya itu jangan terlalu minimalis memang ada short question dan tapi kalau saya nanti jawabnya juga short answer terus jadi gini nggak bisa Bang terus jawabnya terus saya nanti jawab emang kenapa nggak tahu ya terus saya jawab ya udah ya masa gitu jadi tolong agak-agak jelas untuk menyampaikan persoalan nah kalau memang daripada nulisnya terlalu lama kalau file-nya itu bisa di-share boleh juga di-share ke saya nanti kan bisa kita langsung lihat di sheet-nya sehingga akan lebih mudah dipahami kemudian ada juga yang apakah sama dengan hyperlink di Excel ya nanti kita coba kita bahas terus mengapa ada mengapa datanya double kemudian bagaimana cara spreadsheet tujuan itu selalu ter-update jika spreadsheet asalnya di-update apakah bisa di query ini berkaitan dengan importin import range itu apakah bisa di query atau dimasukkan di array ya ada beberapa pertanyaan serupa yang lainnya tetapi kalau saya ringkas kurang lebih ada 9 pertanyaan yang mirip nah yang warna purple ini ini kurang lebih sama ini sebenarnya teman-teman ini mengapa perlu akses kenapa akses lama sekali mengapa perlu URL dan spreadsheet ID ini sebenarnya adalah satu pertanyaan cuman beda cara bertanyaannya ya nanti akan kita bahas menjadi satu kemudian yang ini nggak tahu jawabnya nomor 5 yang lainnya nanti kita bahas satu persatu ya kalau misalkan rumah kita itu di Tangerang ya kalau kita mengambil barang-barang di rumah sendiri kan kita tidak perlu menanya alamat ya dan juga tidak perlu minta izin karena barangnya sendiri itu tetapi kalau barang itu ada di Bekasi tentu kalau kita mau import katanya lah lah ya ini Bekasi itu negara lain gitu ya kita mau import barang atau ngambil barang dari Bekasi pertama kita akan perlu adres perlu alamat alamatnya dimana gitu Nah kalau kita sudah sampai di alamat Bekasi sini kita kan tidak mungkin langsung buka pagar masuk rumah ngambil barang nggak gitu kan kalau begitu bisa banyak itu teman-teman supaya tidak banyak minimal ya Assalamualaikum apa kabar saya ini 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 minta izin mau ngambil barang kan gitu setelah dikasih izin baru kita ngambil gitu kan jadi memang adres dan akses ini ada hal yang wajar gitu cuman kan kita nggak mungkin ngasih adres Google Sheet itu Jalan Jenderal Sudirman nomor 46 kan itu kan nggak bakal ketemu betul nggak ya jadi adres dan akses ada hal yang lumprah di dalam atau hal yang sudah semestinya begitu ya untuk mengambil data atau mengambil barang di lokasi yang berbeda Nah ini tentang akses URL dan ID itu bisa dijelaskan begini kalau misalkan PC kita komputer yang ada di rumah kita yang stand alone atau tidak terkonek dengan network itu kan bisa dibilang single user artinya ya dipakai sendiri walaupun yang memakai berganti-ganti tetapi pada dasarnya itu termasuk kategori single user ya namanya PC jadi personal computer gitu ya Nah di dalam PC ini biasanya ada tempat penyimpanan ada C drive ada D ada E gitu kan atau bisa juga disebut misalkan begini kita naruh file itu di c.2 slash data slash report slash 2020 sales xls misalnya gitu ini kan sebenarnya alamat juga teman-teman tapi alamat ini adalah alamat lokal yang berada di local storage ini penyimpanan lokal ya Nah di dalam konsep multi-user misalkan ini ada A B C D E F sampai pokoknya sedunia ini orang ini para user ini kalau mau mengakses data itu bisa tetapi berubah dari konsep local storage menjadi global storage atau yang biasa disebut sebagai cloud ya jadi nyimpannya itu digambarkan di awan di langit sana tapi realitasnya juga juga tidak di langit juga sih pokoknya di somewhere sana di negara mana ya tetapi itu terkonek melalui jaringan internet sehingga bisa diakses oleh siapa saja yang tahu alamatnya dan mendapat izin untuk akses nah gitu ya maka kalau misalkan digambarkan seperti ini ya jadi kalau misalkan cloud itu kan banyak teman-teman ada yang OneDrive ada yang Dropbox ada yang Google Drive ya seperti ini ya nah di dalam Google Drive itu tentunya ada berbagai macam file juga termasuk file-file kita spreadsheet itu disimpan di Google Storage atau Google Drive ini yang logonya seperti ini nah bagi user-user yang akan mengambil data atau masuk ke dalam Google Drive atau ke dalam spreadsheet ini tentu kan harus perlu jaringan ini ya jaringan ini adalah network kemudian untuk masuk ke sana nanti harus perlu izin atau akses tadi alamatnya adalah ini URL gitu teman-teman ya jadi http docs google.com spreadsheet dan seterusnya alamatnya panjang banget sih gitu loh ya sebenarnya boleh dibilang begitu tetapi kalau misalkan kita kembali ke alamat yang sebelumnya tadi kan misalkan ini alamatnya adalah jalan Melati nomor 36 desa ini atau keluran ini kecamatan ini kabupaten ini kodopos itu kan sebenarnya panjang juga gitu jadi dan dan kalau kalau di sini kan sebenarnya namanya link itu kan kita nggak usah nulis satu-satu tinggal copy paste aja teman-teman ya nah dengan konsep seperti ini saya berharap teman-teman sudah bisa memahami bahwa ingat bahwa data kita Google Sheetnya itu itu tidak ada di komputer teman-teman bukan hanya di komputernya A si B si C si D tetapi berada di dalam cloud atau di Google Drive ya yang tersimpan di sana ya dan ini akan selalu hidup maksudnya ya mungkinlah kadang-kadang mungkin ada ada maintenance mati sebentar gitu tapi kan akan selalu nyala beda sama komputer di rumah kalau komputer di rumah walaupun kadang-kadang juga terkonek ke internet tapi kan kadang dimatiin atau sehingga tidak selalu on yang bisa diakses gitu kalau ini akan selalu bisa diakses selama ada jaringan internet bisa akses yang penting tahu tahu alamatnya sama mendapatkan izin akses kemudian yang terakhir adalah ID tentang spreadsheet ID jadi tadi di dalam URL atau di dalam link ini teman-teman itu bisa dipersingkat dengan mengambil data atau mengambil apa ini potongan dari URL ini setelah di slash sampai sebelum slash edit atau yang saya kasih warna biru ini ini sebagai spreadsheet ID gitu ya nah dengan begitu nah gambarannya akan seperti ini jadi syarat untuk kita import range itu satu adalah sesama Google Sheet yang kedua adalah kita tahu file ID-nya kemudian tahu range-nya ya file ID kan berarti kan alamat setelah kita sampai di alamat ini barangnya yang mana nih di almari yang mana atau di rak yang mana atau di range yang mana gitu kemudian ada izin akses secara prinsip kan itu ya maka format fungsinya import range kemudian URL ini nanti bisa diisi dengan file ID sama range mana yang mau diambil gitu ya jadi sesimpel itu teman-teman ya nah kalau ini sudah terkonek ya sudah terkonek maka kita sebenarnya bisa saling ngambil data kurang lebih itu kayaknya sudah menjawab ya mengapa perlu akses mengapa minta aksesnya lama sekali nah kadang-kadang kalau aksesnya lama sekali ini seperti yang tadi kita sampaikan bahwa yang ini teman-teman ya nah ini harus sesama Google Sheet karena ada juga yang tanya begini nih ini sebagai contoh ya teman-teman ya ini saya ada file spreadsheet seperti ini ini kalau teman-teman lihat ini sekilas gak ada bedanya sama ini kan ini namanya import range nama filenya ya ini spreadsheet ini yang satu ini contoh ya spreadsheet ini yang secara spilas secara spintas tidak ada beda yang beda itu cuma di sini pojok kiri atas ini ada xlsx artinya file ini adalah spreadsheet yang masih berbentuk atau berformat Excel ini kan ada tulisannya Microsoft Excel format kalau yang ini teman-teman ini tidak ada ya nah salah satu buktinya lagi bahwa ini masih Excel maka ini kalau kita klik file ini bisa ada option atau ada pilihan save as Google Sheet jadi ini bisa kita save menjadi Google Sheet format gitu ya tetapi kalau yang sudah Google Sheet format kalau kita klik file di sini sudah tidak ada lagi save as Google Sheet tidak ada nah kalau misalnya bentuknya seperti ini walaupun teman-teman klik di sini ya nah ini ini punya file ID itu kalau di import range biasanya akan tidak bisa gitu terus kemudian muter aja itu ditunggu-tunggu sampai ini tidak bisa connect gitu ya pastikan bahwa import range itu adalah sesama Google Sheet ya nah caranya kalau misalkan filenya masih begini teman-teman tinggal klik saja save as Google Sheet begitu di klik ya maka dia akan membuat file baru yang formatnya Google Sheet di sini XLS apa namanya itu XLS X nya sudah tidak ada ya filenya filenya masih sama ya tetapi tidak ada extension Excel nya ya ini nanti teman-teman tinggal di klik saja ditutup sehingga nanti teman-teman mengerjakannya yang menggunakan file ini gitu ya spreadsheet ID sudah kemudian URL sudah lama sekali juga sudah dan kalau ini yang ini kita nggak bisa jawab ya nggak bisa bang ya ya kita tinggal dulu kemudian pertanyaannya adalah yang berikutnya apakah sama dengan hyperlink ya nah kalau sama dengan sama hyperlink di Excel itu boleh dibilang iya tapi banyak tidaknya artinya sama-sama sih sama-sama nge-link tetapi tidak ada importnya fungsi import sementara kalau di Google Sheet sebenarnya juga ada fungsi link ya maksudnya menu link ya fasilitas untuk link di insert kemudian link insert link atau control K ya nah misalkan seperti ini ya bisa juga dengan klik kanan kemudian insert link ataupun dengan shortcutnya control K ya kalau teman-teman yang menggunakan Windows ya atau PC control K gitu nah misalkan disini ya nah saya akan membuat link saya saya klik kan klik kan misalkan disini deh misalkan ini ya saya mau nge-link ke sheet 1 gitu lah nah gini lah nah gini ya kita apply sehingga kalau misalkan ini kita sorot kesini kita klik maka dia akan membuka sheet 1 gini ya nah apakah dia bisa membuat link tetapi arrange gitu bisa ya kita coba ya kita kita remove link udah gak ada link kemudian saya klik kanan lagi saya insert link tetapi dengan select arrange ya misalnya saya disini ya nih ini di sheet 1 saya akan select sekian ya select sekian ini range-nya jadi A1 sampai F19 kalau saya oke ya kita apply nah kalau misalkan kita klik link ini ya perhatiin ini saya akan klik maka dia akan menuju kepada link-nya tautannya yaitu di sheet 1 range A1 sampai F19 tetapi dia tidak mengambil data teman-teman tidak ngapa-ngapainnya cuman ngelink saja nah demikian juga hyperlink yang ada di yang ada di Excel kurang lebih juga seperti itu jadi dia tidak tidak ngelink kemudian ngambil data kalau istilah yang kita pelajari ini adalah dia import range jadi dia ngelink connect habis itu terus ngambil data di area ataupun di range yang kita tentukan ya jadi ada perbedaan ya sebagai contoh lagi kalau misalnya saya ada misalnya data disini teman-teman ya ini misalnya ini data sales ya saya klik kanan saya ambil link-nya ya ambil link-nya aja get link gitu kemudian saya copy dan kemudian saya akan membuat disini misalkan ini sales ya sales kemudian ini saya klik saya klik kanan kemudian insert ini berarti membuat hyperlink tadi ya set ini kemudian terus saya paste atau ctrl V dari link yang tadi saya ambil tadi saya oke maka kalau ini saya sorotkan di hyperlink ini dia akan kelihatan ini adalah link kepada spreadsheet namanya sales kalau saya klik dia akan membuka ya akan membuka file ini ya tetapi juga lagi-lagi dia akan membuka link saja tapi tidak akan mengambil data yang ada disini ya nah dengan begitu saya yakin teman-teman sudah paham bahwa bahwa hyperlink apakah sama dengan hyperlink di Excel kalau yang dimaksud itu adalah hyperlinknya import ring dan hyperlinknya di Excel itu kurang lebih sama ya kurang lebih sama tetapi kalau yang dimaksud adalah import ring ini sama dengan hyperlink di Excel tentu berbeda ya kemudian mengapa data itu double ya kalau data itu double kemungkinan saya tidak tahu teman-teman ya tapi hampir tidak mungkin ya karena karena namanya import itu hanya sebagaimana data yang ada di data awal ya data sumber gitu ya sebagai contoh kita langsung aja coba ya coba saya akan membuat import range disini ya import import range ini ya klik kemudian seperti biasa formatnya adalah ada dua tadi kan yaitu adalah nantir range sama sheet ID ya misalkan saya mengambil dari ini ini file data asal dari sheet 1 ini saya mengambil apa namanya spreadsheet ID nya teman-teman jadi di atas ini kalau misalkan teman-teman double click itu sudah otomatis sebenarnya ini akan menyorot cuma sebagian ya nanti saya saya besarin ya nah gini kalau saya double click dia akan menyorot sebagian yang ini otomatis menjadi spreadsheet ID dimulai dari setelah di slash dan di akhiri sebelum backslash edit ini tinggal saya ctrl C atau copy kemudian saya taruh di sini nah di sini saya ctrl V di sini sudah begitu kemudian terus range nya tadi di range A1 sampai F itu ya range A1 sampai F sheet 1 tanda seru begini yang menunjukkan itu adalah sheet A1 sampai dengan F ya oke kalau saya enter nah teman-teman ini lagi loading ya nah ini saya ratakan kiri ya nah datanya sudah ada di sini teman-teman ya ini ini saya freeze ini ya saya akan coba membandingkan ini ini ada ada 51 baris yang terakhir adalah ini kuantitinya 144 kalau kita lihat di sini ya ini ada 51 baris 144 ya mestinya sama persis karena yang diimpor itu adalah seluruhnya ya seluruhnya makanya kalau ada pertanyaan double-double itu yang saya tidak paham ya mungkin double-nya itu apakah memang ada part number yang double atau seperti apa saya kurang paham tetapi apa yang diimpor pasti sama dengan yang diterima gitu ya secara prinsip seperti itu artinya kalau misalnya data asal di sini saya akan menambah data ABC 123456 misalkan seperti ini di baris ke 52 terus kuantitinya saya bikin 100 mestinya ya yang ada di import range ini juga nah ini akan sama teman-teman akan selalu sama ya kalau beda itu memang tidak mungkin ya tidak mungkin kalau pun mungkin jumlah datanya berbeda itu bisa terjadi karena perbedaan range misalkan ini ada 20 kolom kita cuma mengambil sebagian atau ada 1000 baris kita cuma mengambil sebagian ya mungkin mungkin perbedaannya ada di situ kemudian ini apakah bisa double mestinya tidak bisa ya kemudian yang ke delapan bagaimana agar spreadsheet tujuan selalu terupdate jika spreadsheet asal di update nah ini tadi kita sudah membuat contoh teman-teman ya ini adalah tujuannya di import range ini data asalnya berasal dari sini begitu kini kita update ya otomatis disini akan terupdate yang perlu diperhatikan agar selalu terupdate adalah range-nya teman-teman ya ini data disini kan range-nya itu antara A1 sampai dengan F saat ini ya sampai F52 nah biar kalau ditambah di baris F di baris ke 53 54 dan seterusnya itu di tujuan disini juga selalu bertambah maka teman-teman perhatikan range-nya aja ya range yang ada disini kolom F nya itu jangan dibatasin kalau misalkan ini cuma dibatasin sampai F katakanlah 52 ya seperti ini ini masih masuk tetapi kalau ini kan masih sampai batas di 52 nah kalau misalkan di baris 53 ada data baru data baru misalkan ini jadi EF 4455261 misalkan begini kalau kita lihat disana di tujuan ini tidak akan bertambah walaupun disini ditambah walaupun disini ditambah ini baris 53 data asal ditambah tetapi di destinasinya di tujuannya tidak bertambah karena memang disini dibatasi cuma sampai F52 nah agar tidak terbatas maka ini diilangkan aja seperti video saya tentang import serin di video-video sebelumnya nanti teman-teman bisa melihat kesana nah dengan begini dia otomatis akan akan mengambil sampai F seterusnya sana ya kalau misalkan ini ditambah lagi ini misalkan saya nambah sampai baris ke 60 ya baris ke 60 kita lihat disini nah ini juga nambah oke begitu ya teman-teman ya nanti silahkan lihat lagi di video tentang import serin ini tanya-tanya jawab saja kemudian yang ke sembilan yang terakhir apakah bisa di query ataupun dimasukkan di dalam array ya jawabnya bisa ya jadi secara prinsip yang perlu teman-teman ketahui bahwa import serin ini kan mengambil data teman-teman ya mengambil data nah data ini baik ditampilkan maupun tidak ditampilkan itu sebenarnya sudah bisa diproses sebagai contoh misalnya gini oke sum dari sini kemudian saya kontrol ke bawah kemudian saya total totalnya adalah 575 range ini kan bisa saja dibuat dari import range gitu maksudnya jadi kalau misalkan ini saya sum disini nah sum disini ya terus ini harusnya saya menyorot atau mengambil range mana yang akan disum kan saya akan memasukkan rumus disini ya ini saya copy aja ya saya copy disini ya saya copy kemudian oh dimana tadi sini teman-teman ya sum begini kemudian ini sumnya itu adalah file yang ada di luar sana import range tetapi yang akan saya sum tadi adalah mulai dari F1 sampai F ya perhatikan ya kita tadi kan ini di F ya nah dia lagi loading totalnya adalah sekian ini tadi totalnya mana teman-teman oh dia cuman mandek disini cuman sampai F23 coba kita hilangin ini ya harusnya sama sih coba kita lihat nah sama ya ini karena decimal aja coba kita hilangin nih nah ini import range ini karena sudah bentuknya menjadi data baik ditampilkan ya baik ditampilkan maupun tidak ditampilkan yang ini kan tidak ditampilkan teman-teman nih rumusnya kan disini teman-teman ya kalau ini saya hapus ya ini saya hapus nah begini maka dia akan terhapus disini walaupun formulanya masih ada ya ini formula masih sum F2 sampai F tapi kan yang disam tidak ada tetapi kalau yang disini karena ini yang disam itu adalah F1 sampai F file yang ada di Google Drive sana dengan alamat ini dan range ini jadi filenya tidak disini kan ini cuman nge-sum tapi nge-link ke file yang lain dia akan tetap connect seperti ini nah kalau misalkan file asalnya itu dirubah saya copy ya teman-teman saya copy saya taruh di sebelah sini deh paste sebagai value aja nah gitu biar kelihatan nah gitu nah ini sumbernya akan saya ubah nih sumbernya disini akan saya ubah tadi ditambah 100 juta ya nah seperti ini nah gitu ya kita lihat disini menjadi 103.061.400 aslinya tadi kan cuman gini ya jadi ini adalah fungsi sum tetapi menjumlah sebuah range yaitu f1 sampai f2 di spreadsheet yang berbeda yaitu yang spreadsheet id-nya ini nah gitu mudah-mudahan bisa ini menjawab beberapa pertanyaan ini jadi kalau pod ini dimasukkan di dalam query di dalam query juga bisa juga ya query itu kan begini kan misalkan sama dengan query ya kemudian isinya teman-teman kan isinya itu cuman data habis itu terus query-nya gitu kan header juga boleh tambah header ya jadi ini data ini berarti nanti dari hasil import range kemudian terus ini selection-nya ya selection kemudian ini judulnya ya cuman begitu jadi boleh dibilang gini deh ya gini ya nah gini jadi ini nanti headernya ini nanti adalah select select bintang dulu gini ya yang dislike apa yang diselect adalah data datanya dari mana datanya dari yang import tadi import tadi kan disini oh mana tadi oh yang ini teman-teman ya nah kita tinggal soret ini aja lah nah misalnya seperti ini ya ini saya copy ya kemudian saya taruh disini yang di porsi data ini ya ya saya control V disini sudah jadi query datanya adalah hasil daripada import range range-nya itu F1 sampai F kemudian yang diselect semuanya ada judulnya ya oh kenapa ini error nih error-nya dimana ini teman-teman oh ini mestinya tidak perlu ada ini ya oke kita enter nah jadinya seperti ini jadi query ini adalah datanya dari hasil import range kemudian kita select semuanya sama judul ya ini judulnya disini kalau kita mau mengambilnya dari A1 sampai F ya nah ini datanya sudah ambil semua gitu jadi secara prinsip bisa juga digabungkan sama query kalau misalkan kita mau mengambil tidak sampai F misalkan sampai F 10 saja ya biar tidak terlalu banyak datanya jadi hasil hasil query dari import range ya ini saya lebarin dikit isinya seperti ini cuman cuman kalau query mengambil dari import range nanti selectnya sini teman-teman jangan mengambil A kolom A kolom B dan seterusnya tapi harus dengan kolom number ya misalkan saya cuman mengambil kolom 2 kolom 3 ya seperti ini nih jadinya seperti ini dan perhatikan juga bahwa ini case sensitive C nya harus besar teman-teman ya C nya harus suruh besar C harus suruh besar jadi tambah lagi misalkan kolom berapa ya misalkan kolom koma kolom 6 ini rupiahnya ya sudah jadi ini nama barangnya ini kategorinya ini adalah harga jualnya karena saya hanya mengambil kolom 2 kolom 3 dan kolom 6 ya begitu teman-teman ya mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan yang diajukan berkaitan sama import range dan saya mohon pertanyaannya itu yang jelas ya biar saya berusaha membantunya itu tidak perlu mencerna pertanyaan itu salah tangkap nanti oke terima kasih oke teman-teman untuk sementara begitu ikuti video saya selanjutnya ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar dan perlu diingat teman-teman untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu demikian juga video saya kalau dirasa ini bermanfaat minta tolong dibagi ke teman-teman mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak jangan lupa subscribe ya oke terima kasih wassalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax